Oh Jangan kau lupa, lupa Pengen tau gak jatuh bangunnya seseorang meraih sukses? Pengen tau juga kan gimana semangat mereka meraih mimpi dan cita-cita? Pengen tau gak jatuh bangunnya seseorang meraih sukses? 145 Respor FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Respor ya Kita jumpai di hari ini Di siang ini ya Dan sesuai janji kita ya Sobat Respor ya Kita sudah kedatangan tamu spesial Narasumber kita Ada Ibu Fahir Ruzah Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang Panjang Sekaligus dokter di Rumah Sakit Ibnu Sina Nah Sobat Respor ya Sebelum kita ke tema Kita mau berkenalan dulu ya Sama Ibu Fahir Ruzah Panggilannya siapa sih Bu? Peter Fahir Fahir ya oke Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ya oke Senang sekali ya Ibu bisa hadir di sini ya Dan ini untuk kali perdana juga ya Bu ya On Air Di radio ya Oke Nah Sobat Respor ya Kita Boleh berkenalan dulu ya Dan juga Bu Sobat Respor di rumah ya Oke silahkan Bu mungkin profilnya Perjalanan singkat aja Dari lahir sampai sekarang gitu Oke terima kasih Kasandra Iya Bu Saya Dr. Fahir Ruzah Saya Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Dimana di rumah sakit Saya sudah lebih kurang 10 tahunan Bergabung di Yarsi Kalau sejarahnya Saya dilahirkan di Maninjau Tapi tinggalnya di Padang Panjang Saya juga pernah sekolah di sini SD dan SMP Selanjutnya SMA dan kuliah di Padang Saya tamatan kedokteran Universitas Baitur Rahma Mungkin itu sedikit singkat tentang perjalanan Iya oke Nah kesibukan sebagai apa Sebagai Direktur Rumah Sakit Selain itu apa nih Bu Kesibukan lainnya gitu Iya Selain kesibukan di rumah sakit Ya saya juga ada kegiatan-kegiatan yang lain Seperti praktek juga Dan beberapa kegiatan sosial yang lainnya Iya Ibu dokter umum ya Bu Iya saya dokter umum Oke Jadi kalau untuk bertemu dengan Ibu Ini jadwalnya kapan Ibu? Bisa disesuaikan nanti Iya Kalau di rumah sakit setiap hari? Bisa setiap hari Semen sampai Sabtu Jam 7.30 Sampai jam 14.30 Oke Boleh ya buat Sobat Respor ya Yang ingin ketemu sama Ibu Payers ya Oke Nah Sobat Respor ya Kita akan coba membahas Ketema kita ya Bu ya Iya Oke Judulnya hari ini yaitu Bahaya penggunaan nabzah bagi generasi muda Nah menurut Ibu Separah apa nih bahayanya nih buat generasi muda nih? Ini bahaya nabzah bagi generasi muda Sebelum saya jelasin mengenai bahaya Kita harus paham dulu tentang generasi muda ini Bagaimana artinya dalam suatu negara atau bangsa Iya Generasi muda ini adalah generasi yang memiliki kekuatan Semangat yang tinggi Bawasan yang luas Yang berperan di dalam negara untuk pengembangan dan memajukan negara Bahkan dalam suatu bangsa untuk revolusi Penggebrak utamanya itu adalah generasi muda Jadi begitu pentingnya generasi muda dalam suatu bangsa dan negara Nah narkoba ini kalau kita ilustrasikan Ini dia seperti kejahatan yang luar biasa Iya Kejahatan luar biasa itu ada berbagai macam Kalau kita sandingkan seperti adanya korupsi Adanya teroris Iya Nah adanya narkoba Jika tiga ini kita sandingkan Kita ilustrasikan dalam sebuah pohon Iya Nah kalau teroris itu dia merusak daunnya Iya Kalau korupsi itu dia merusak badan pohon Batang pohon Iya Nah kalau narkoba ini dia merusak akar pohon Kalau akar pohon sudah rusak berarti tumbanglah pohon itu Iya Nah narkoba itu dampak bagi generasi muda itu bisa mengibatkan cacat fisik Psikologis secara permanen Iya Dan endingnya adalah mengibatkan kematian Itu gambaran yang terparahnya Nah nabzah sendiri ini kan merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya Di mana untuk narkoba contohnya ya sudah familiar ya Gajah, kemudian sabu, pil ekstasi, psikotropika biasanya itu obat-obat yang sering digunakan di rumah sakit ya Pertama rumah sakit jiwa Di mana obat-obat ini itu sangat ketat Untuk digunakan itu sangat ketat Perlu pengawasan dan penyimpanan yang sangat ketat Tidak bebas juga Nah bayangkan jika ini disalahgunakan Kemudian zat adiktif contohnya seperti Yang tren ya Para remaja pakai seperti lem Lembok yang dicium-cium wanginya Iya Kemudian contoh lagi zat adiktif itu Miras itu termasuk dengan zat adiktif Rokok juga masuk itu ke dalam zat adiktif Nah ketiga ini mengibatkan itu efeknya ada Mengibatkan itu gangguan secara fisik ya Kemudian psikologis, kejiwaan Dan bisa mengibatkan kematian jaringan otak dan kematian Jadi memang dampaknya sangat luar biasa Jadi mungkin itu Iya Nah Jadi Apa nih Bu yang harus dilakukan ini Buat para remaja generasi penerus ini Agar mereka bisa terhindar dari napsa ini Bu Iya Pertama yang harus kita lakukan Pertama jangan mencoba-coba Iya Biasanya kan karena keingin tahuan para remaja itu kan Ingin mencoba Iya Narkoba ini tidak bisa dicoba-coba Sekali mencoba bisa jadi 40-60 persen itu Akan ada rasa candu Pengen lagi Iya Dan pengen lagi dan pengen lagi Susah untuk berlentik ya Jadi jangan pernah mencoba-coba narkoba Kedua biasanya karena pengaruh teman ini Iya Nggak enak sama teman Iya Kemudian atau takut sama temannya karena diancam Iya Terpaksalah mencicipi narkoba ini Kemudian yang ketiga faktor lingkungan Faktor lingkungan juga menjadi penentu seseorang bisa terkena narkoba Nah diharapkan tentunya carilah lingkungan yang baik ya Lingkungan yang membawa kita kepada sesuatu yang baik dan produktif Yang keempat biasanya karena memang obatnya atau nakobanya tersedia Biasanya itu diberikan gratis ya oleh penjual Dengan ujungnya nanti kalau sudah kecanduan baru beli Biasanya dijual pun juga dengan harga murah biasanya tahap awal Nanti setelah nyandu baru harganya dipasang mahal Iya Disitulah complicated permasalahan Biasanya orang yang sudah candu narkoba itu dia sudah tidak bisa lagi belajar Bekerja secara produktif Karena secara mental dia sudah tidak normal lagi Sehingga yang dipikirinnya adalah bagaimana dia mendapatkan narkoba ini setiap waktu Jika tidak punya uang tentunya nanti dia akan mencuri Mencuri Karena kalau bekerja tidak mungkin Otaknya sudah tidak mampu untuk berpikir secara normal Dampaknya dia akan mencuri Kemudian terlibatlah ke dalam kasus-kasus yang pidana ya Nah itulah dampak dari pecandu Itu berapa hal yang perlu kita hindari Supaya kita tidak terjurungus ke dalam pemakai napoba Iya Oke Nah sebetulnya sebetulnya nanti kita akan kembali lagi dengan pertanyaan-tanyaan lainnya Kita tahan dulu ya Bu ya Kita nikmati dulu ada yang mau lewat juga di siang ini ya Oke Sepatu bekas, galon bekas, ban bekas, mijik bekas, apalagi ya Sekarang lo jadi pemulung ya Rencananya aku mau jual sama bank sampah Tapi ada yang lebih butuh dari kita Siapa? Sekolah kita sekarang berupaya mengurangi pembunan sampah Kalau di daur ulang bisa juga kan? Bisa dong All right Solusi lainnya Kita dianjurkan juga memindahkan sampah dari sekolah kita ke tempat pembuangan akhir Pengurangan sampah-timbunan sampah melalui reduce recycle atau istilah 3R Masa lalu termasuk mantan di dalamnya adalah kenangan Sama seperti sampah plastik Sekali pakai harus ditinggalkan Agar bisa move on Hahaha Nice Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Dekasi SMP Neger 4 Padang Panjang Budaya kita adalah tanggung jawab kita Jika bukan kita yang melestarikannya Lalu siapa lagi? Mari kita jelajah budaya seluruh bangsa Setiap Rabu dari jam 14 sampai 15 Di acara Seni dan Budaya Hanya di 104,5 Radio Edukasi SMP Neger 4 Padang Panjang Kamu kenapa Pit? Tersedak Buruan minum air putih Enggak ah Males akunya Enggak suka minum Kamu tau gak Air putih itu Pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan kita Ah yang bener Pantesan segar kalau minum Mengkonsumsi air putih dapat mengatur temperat tertubuh Penting bagi kita yang beraktifitas sangat padat Satu gelas di pagi hari setelah bangun tidur Satu gelas sebelum mandi Satu gelas setengah jam setelah makan Satu gelas ketika merasa lelah Minum lebih banyak sebelum dan sesudah olahraga Satu gelas sebelum tidur Dan minum lebih banyak ketika sakit Ayo minum air putih Pilihan terbaik Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Oke sobat transfer yang masih bersama Sandra Melon disini Dan juga dokter Fahir Ruzza Direktur rumah sakit Ibn Sina Padang Panjang Dengan narasumber Dan tema kita yaitu Bahaya penggunaan nabzah bagi generasi muda ya sobat transport ya Oke di edisi kamis 23 September 2021 ya Nah sobat transport ya Kita pengen nanya lagi nih sama ibu dokter kita ya Nah kalau udah begitu ya bu ya kita pengen tahu kadang perubahan-perubahan pada anak-anak ini Kita kita kirain itu masih masalah puber atau masalah teman-temannya gitu ya Jadi ciri-ciri yang dia pengidap ini gimana nih bu? Pecandu ini gitu Ya sebelum kita masuk ke dalam ciri-ciri pecandu Mungkin saya jelaskan dulu Awal proses ya Kemudian masuk ke tubuh Pada saat zat ini masuk ke tubuh Itu kan masuk ke darah Jadi di darah terdistribusilah ke seluruh organ Sampai nanti ke susunan saraf pusat Nah di otak kita ini nanti akan mengalami Karena narkoba ini mengibatkan dehidrasi Sehingga bisa jatuh ke shock nantinya Dan pingsan bisa mengibatkan kematian Nah sebelum itu terjadi Sebelum itu terjadi pada saat Sampai di susunan saraf pusat Itu yang dipengaruhinya adalah perilaku Selain fisik ya perilaku Biasanya sudah tidak kondisi normal lagi Daya pikirnya sudah lemot ya Kemudian sudah ada gangguan disorientasi Dia sudah tidak tahu lagi Apa namanya Waktu, tempat ya Sebenarnya ada dari nabzah ini Ada tiga ya Ada tiga efek yang diberikan Yaitu depresan, antidepresan Kemudian ada stimulasi ya Kemudian ada halusinogen ya Dimana biasanya kan obat-obat yang digunakan Di rumah sakit itu untuk antidepresan Untuk orang yang depresi Nah ini ada juga yang menyalahgunakan Dipakai sendiri Nah dengan dosis yang tidak terukur Bahaya narkoba ini kan Kalau kita pakai Itu akan nyandu itu yang pertama Terus yang kedua Untuk mendapatkan efek yang sama Kita perlu untuk menaikkan dosis Setiap waktu kita naikin Nanti akan sampai titik overdosis Iya Dan biasanya orang narkoba ini Dia akan terlena Karena pengen nyandu Karena candu Dia naikin-naikin dosis Bertambah terus ya Bu ya Nah biasanya itu digunakan Untuk orang-orang yang dalam kondisi stres Atau mengalami permasalahan Kemudian salah satu lagi itu Stimulasi Stimulan Dia bersifat meningkatkan Meningkatkan Stamina Kinerja Biasanya orang kan bekerja Mungkin 8-12 jam Ini dia butuh untuk 15 atau lebih Bagaimana supaya tetap dia fit Dan stamina-nya oke Biasanya obat ini digunakan Untuk itu Biasanya ya para pekerja Yang membutuhkan waktu yang lebih panjang Supaya tetap fit Ya seperti yang kita ketahui Ya pekerja berat juga ada Seni juga ada Banyak lah gitu kan Kemudian juga dia memberikan efek halusinogen ya Halusi Biasanya halusinogen ini orangnya berhalusinasi ya Melihat sesuatu yang padahal sebenarnya Dia tidak lihat Orang lain tidak lihat Tapi dia meyakini bahwa itu ada Dia mendengar sesuatu Kemudian Meyakini sesuatu Padahal itu tidak Jadi sudah Jatuh juga kepada disorientasi Waktu dia sudah tidak tahu dengan waktu Ya Perlakunya sudah Menyimpang Jadi tahap awal kita bisa melihat Perubahan-perubahan Sikap dan sifat dia itu Biasanya Ceria Tiba-tiba tidak ceria Suka menyendiri Kemudian bisa jadi pemarah Apalagi ini remaja kan sangat rentan Mudah dipengaruhi oleh narkoba ini Karena remaja ini Biasanya kan kalau orang tua Anak sudah remaja dikasih kamar sendiri ya Iya Kasih kamar sendiri dianggap sudah mulai remaja Dewasa Perlu privasi Nah ini hati-hati orang tua Boleh anaknya dikasih Kamar sendiri ya Karena biasanya kan kalau remaja Secara fisik itu kan Sudah mengalami masa Perubahan ya Perubahan bukan seperti anak-anak lagi Iya Kita menghargai mulai Memberikan dia ada privasi Namun sebagai orang tua ini tetap di Anaknya dipantau setiap hari Sehingga bisa kelihatan apakah Si anak ini Mengalami perubahan-perubahan Kita bisa melihat apakah dia suka termenung Kalau kita berbicara Dia tidak menyimak ya Itu bisa kita kenali Sehingga kita bisa cepat untuk menolong Anak tersebut Dan tentunya di dalam Pengawasan ini Tidak hanya orang tua saja yang perlu Memantau Guru-guru juga di sekolah Mengenali anak didiknya Dan jika ada perubahan-perubahan Perilaku, sikap Nah itu cepat ditindak lanjuti Kita lakukan pendampingan Dan itu salah satu tanda-tanda Yang bisa kita kenali Jika seorang anak Mulai memakai narkoba Iya Itu ciri-cirinya ya Bu ya Jadi bagaimana nih Bu Cara penanggulangannya nih Buat kita Mungkin ada anak kita yang korban ya Atau buat masyarakat ya Yang awam juga lah Dengan seperti ini Situasi seperti ini gitu Iya Kalau kita menemui gejala seperti itu Kita bisa melapor ke IPWL ya Instansi penerima wajib lapor Itu Kalau di Sumatera Barat Itu BNN Teman rumah sakit ya Rumah sakit jiwa Profesor Abe Sahrani Iya Kemudian juga Ke puskesmas Puskesmas ya Iya Kalau kondisinya emergensi Itu rumah sakit manapun Itu bisa kita bawa Untuk pertolongan pertamanya Nanti di dalam Apa Di dalam pengobatan Nanti ada proses-proses Yang dijalani Seperti salah satunya Nanti ada Detoksifikasi Kemudian pengobatan secara Apa Apa namanya Ada edukasinya juga Ada counselingnya juga Sampai nanti ke tahap Pemberian Obat Untuk Supaya tidak tergantung lagi Iya Demikian Atau mungkin sekarang juga disediakan Di Padang Panjang Rumah healing Rumah healing Untuk rehabnya ya Bu Iya Nah Sebelum kita close nih Bu ya Apa nih harapan Ibu Buat generasi muda Biar mereka Tidak terjaring dengan Situasi yang seperti ini Gitu Iya Ringkas aja sih Sebenarnya Katakan tidak Di dalam penyalahgunaan Narkoba Iya Katakan tidak Dalam penyalahgunaan Narkoba Karena Jika kita sudah Sekali pakai Maka kita akan terjurungus Karena sekali pakai Kita akan candu Dan ingin pakai Dan pakai terus Jadi narkoba ini Bukan Sesuatu yang Perlu kita coba Jadi harus dihindari Agar kita Jangan terjerumus Di dalam Narkoba ini Dan kepada orang tua Tolong awasi Anaknya Setiap hari Lakukanlah komunikasi Dengan anak Supaya Si anak terpantau Dan kita mengetahui Dengan cepat Jika terjadi Sesuatu perubahan Perlaku pada anak Kemudian Tentunya Di dalam Menyelamatkan Generasi muda Dari Narkoba Semua Masyarakat juga Berpartisipasi Dan berkontribusi Di dalam Melakukan pengawasan Kepada generasi muda Selain pemerintah Instansi Swasta Ataupun Ormas Jadi bersama-sama Kita menyelamatkan Generasi muda Karena generasi muda ini Adalah Tonggaknya bangsa Jika generasi muda Kita ini hancur Maka hancurlah Sebuah negara Mau jadi apa lagi Negara ini Terima kasih Untuk Pembahasan Yang luar biasa Di siang ini Semoga Di lain kesempatan Ibu juga bisa hadir Lagi di radio kita Nah Sobat Respor Itu tadi Pembahasan kami Bersama Dr. Fahir Ruzah Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang Panjang Dengan tema Kita tadi Bahaya penggunaan Nafza Bagi generasi muda Ya kami berdua Mohon pamit Sobat Respor Mohon maaf Mungkin ada sesuatu Hal yang Tidak berkenan Di hati ya bu Ya Dan Nanti juga bisa Dilihat ya Siaran kita ini Di live youtube SMP Negeri 4 Panang Panjang Terus juga live streaming Yang sudah Ada di Bitly SMP Negeri 4 Panang Panjang Terus juga Radio lokal kita Di 104,5 Respon FM Ya saya sebagai pembacara Sandra Melon Mohon pamit Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada cinta Yang ku rasakan Saat bertata Dalam janda Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.